Selamat tenang di Soekin Sobat Miskin! Kali ini house cat berkecah, bercantik, bercantik, bergokil. Bersama saya, Popo, dan aku Ziva. Kali ini kita namainnya Somut. Somut apaan tuh? Sobat imut-imut. Kalau mau Marshal jadinya somit. Sobat amit-amit. Oh iya ampun. Kita lagi di rumah Sultan. Oh iya? Sultan apa? Sultan yang punya tanah luas. Waduh ini udah paling Sultan daripada Sultan-Sultannya. Tapi jiwa sosialnya. Yaudah aja deh. Kita langsung aja ke sana. Halo sobat-sobat Q. Di episode kali ini Soekin akan grebek rumahnya Sultan dan juga seorang legend nih. Khususnya di dunia musik. Tapi eksistensinya masih hits ya sekarang. Rumahnya pun gede banget dan banyak hal-hal unik yang dapat kita jumpai di rumahnya. Selain eksist di dunia musik. Kini Ikang Fauzi telah sukses menjadi seorang pebisnis properti loh guys. Dari perumahan bersubsidi hingga klaster pun telah ia capai. Penasaran bukan? Mari kita lihat. Sebelum masuk kita cek suhu dulu. Mana? Bukan. Oh bukan. Ini embel. Oh ini embel. Embel. Oh anak kemerak. Hai. Selamat datang aku masuk TV. Selamat datang aku masuk TV. Selamat datang. Selamat datang guys. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada yang perlu apa ya? Ini om. Ini om. Kenapa? Kenapa? Saya, Sahlini Wihii Om, ini ngomong-ngomong luas banget om, kita lah larian om Masa aloh dong bener Larian situ aja? Sekomplek ini Hah? Bisa lari sekomplek Sekomplek? Iya ngap ini? Gue yang bikin ini kan kompleknya Seriusan Iya Yeeo 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 Rah Tapi om, aku mau nanya nih om Dari keseluruhan komplek ini, semuanya luasnya berapa ribu om? Ini 2 hektare 20 ribu meter persegi ya Harus lihat Tapi kan udah punya sendiri, sekarang udah punya orang-orang Yang gue punya cuma 2 ribu Iya tapi om jatohnya jadinya depolektor ya Wih Depolopor Depolopor ya Iya Ayo masuk 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 Iya Eh Gimana? Teduh Gokil banget Adem-adem ya adem Adem banget Jadi ini ya Sekarang ini kalo kita masuk di belah kanannya ada powder room Namanya powder room What is powder room? Powder room ini orang begitu masuk dia bisa bersih-bersih dulu Cuci tangan Sebentar om, kalo di depan rumah saya nih om Iya Kalo mau bersih-bersih tangan udah disediain ada bangku sama ember Cui tangan di depan om Oh begitu? Iya Kagak dikasih ruangan ya kalo kita ya Betul Ini kita kasih ruangan Karena tamu kan kita harus memuliakan tamu Tapi mau ngomongin om lampunya mana gelap saya mau Mana? Ini caranya begini nih Caranya nih Nih Loh Di mana? Pindah lah biming Eh Sudah Kita jangan mau kalah sama orang tua Ini gimana? Ini gimana? Kita gak ngerti nih Ini gimana? Lampunya dari mana nih? Iya itu Mau matiin lagi Matiin lagi Ya Eh Hah Kok bisa? Sebentar Saya mendengar sesuatu Iya Gaknya suaranya ada di bawah Iya Oh Kok bisa di bawah? Kok bisa? Gak Gak Wah ini potok-potok warga ya om? Ini potok keluarga Tapi sebentar om Kok ada yang gak ada ya om? Apa? Potok warga saya Wah Wah ini rumahnya adem banget Iya iya angin-angin ya Iya emang Ini ventilasinya soalnya aku bikin Supaya apa Sehat rumahnya Dan energinya jadi atur kontrol Ini saking adem Saya hanya pakai AC di kamar-kamar aja Tapi om Saking adem ya om Tembok om sampai luntur lho om Ini emang begini Oh Ini namanya wash Teknik wash Ini dari-dari Apa tuh Australia Wow diapain tuh? Jadi pakai tangan Oh ya? Spons bikinnya Saya pakai spons gitu Oh gitu Om saya mau nanya Saya tertarik sama ruangan nono apa ya om? Oh itu 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 ruang hobi saya Oh my god Ruang hobi Ruang kerja, ruang hobi juga Boleh saya ke sana om? Ayo kita ke sini yuk Ayo tembak Ini banyak banget penghargaan om Om deh Apa nih om? Ini nih ceritain ya Ceritain om Ini saya dulu mulai sebagai pencipta lagu Wah Jadi mulai SMA tuh saya gemar main band gitu kan ya Akhirnya jadi pencipta lagu Beberapa kali menang Formalnya pertama kali juara tiga di Prambors Wah Jadi pemba cipta lagu Remaja Prambors Oh itu om berapa tuh? Cahaya Kencana juara tiga itu 18 tahun Wah 18 tahun Lagunya Terbentanglah kini semua cita yang ku dambakan berderai Itu lagu tentang orang muda yang pengen banget sukses gimana caranya Akhirnya alhamdulillah Terjadi Terjadi Ini pertama Nah dari sini aku kan satu kelas sama ADMS satu lifting Iya bener Kita jadi apa jadi musisi terus bikin band udah gitu Itu band Ben Ya itu pertama kali band Ini Staff Oh staff namanya Itu tahun berapa tuh om? Ini tahun 80 81 82 gitu Belum lahir ya Belum lahir Belum lahir Belum lagi dibuat kayak Iya Jadi saya dari jual-jual lagu Akhirnya orang percaya Jadi apa Bikin band sama ADMS Jadi penyanyi Itu juga gak direncanain Oh gak direncanain Ini yang tadi pengen cari vokalis Karena saya kan pencipta lagu Jadi lagu-lagu yang saya ciptain Saya nyanyi sendiri Akhirnya produsenya bilang Itu siapa tuh suara siapa tuh Aneh suaranya Gitu kan Coba aja dia yang nyanyi Gitu Begitu Saya gak pede dulu nyanyi kan Emang sebagai pemain drum Iya bener Sama pencipta lagu Jadi gak pernah berfikir lah Tapi om saya mau nanya Ini penghargaan yang menghasilkan uang yang mana nih om? Ya ini Yang paling sukses tuh preman emang Yang lagunya Oh nyanyi Paksikepapa preman preman Gimana? Yeay Paksikepapa metropolitan Heyo Paksikepapa preman preman Paksikepapa metropolitan Jadi ini Dapet preman ini Dapet 2 penghargaan Saya langsung sekaligus Sebagai apa Penyanyi rock terbaik Yaitu yang BSF gitu ya Nyanyi rock terbaik Dengan album terbaik Dan kalo dari pihak produser Jackson Ini jadi piringan emas Eh saya juga om Punya pengalaman juga Saya juga dapet piring Iya Yang cantik Kalo dapet beli detergen Iya Itu mah hadiah tuh Iya Cuma aja kan Piring Ini piringan emas Oh ini piringan emas beda ya Yang ada bunyinya Kalo diputu-putu ada bunyinya Oh gitu Tapi ini kan emas om Bisa dijual gak kira-kira Bisa Bisa ini? Bisa dikiloin? Bisa Wow Tapi gatau ini KW apa bukan Bodoh amat KW apa bukan KW apa bukan Eh kita tertarik Cipah Ape Ada penghargaan lagi disini Penghargaannya banyak banget Ihhh Seneng juga nih dapet penghargaan Artis senior yang paling hit Wah parah Ini yang paling terharu nih Aku dapet penghargaan Apa Public figure who concern The housing development for low income Sediment Yang artinya Artinya adalah Public figure yang paling peduli terhadap perumahan rakyat Oh Jadi emang itu Apa ya Kepedulian gue lah Maksud gue udah Udah merasa sukses Jadi penyanyi Pencipta lagu udah gitu Main film Uang ini Aku investasiin Di perumahan Dan akhirnya dapet penghargaan Seperti ini Karena Buat gue itu yang paling penting Kalau gue memberikan rumah Kepada rakyat Dan rakyat itu Jadi pintu untuk Menuju kesejahteraan Tapi ngomong ngomong Di depan ada yang jepret-jepret apa sih om Saya penasaran Ada artis Ada artis Goli Om Saya pengen jelasin nih Rumah ini konsepnya One stop activity Wih keren Jadi di rumah ini Kita bisa melakukan Semua kegiatan Iya Jadi buat keluarga Itu yang paling penting Apa kegiatannya Ada kegiatan ibadah Ada konsolah Olahraga Ada kolam berenang Ada buat gym Dan sebagainya Kita ngeriung disini bisa Berarti bisa disewain juga Baca-baca juga Kok ada photoshoot ya Iya Iya I'm doing a photoshoot For my brownies Ini ngomong-ngomong orang Jualan korma disini Iya Brownies Buat hamper sebarang Oh gitu Ini bela anak saya Iya Tanya Karina kapur kan Ya Allah cakep banget Kayak Pak Alfa loh Oh amazing Tapi gak mirip Pak Alfa Aku gak percaya deh Gak percaya ya Enggak Pasti harusnya dia bisa nyanyi ya Kalau tekeran anaknya Coba nyanyi Coba nyanyi Boleh 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 Ikut aja Bersi Hai Ngomong-ngomong ada kecurunan orang Cines kok? Bukan India dong! Pintar banget ini ya! Kau tau ya? Kalo yang mendaup-mendaup begini India kan bukan Cines India? Sebelah mana Arab? Agak jauh deh kanya kalo dari Arab Engga soalnya kalo pake gamis-gamis begini kan biasanya kan? Betul! Iya betul kan ini temanya lagi One Thousand Wonder I Have Your Night Soalnya kan ini hampers buat lebaran Jadi agak Arab-Arab gitu Tapi I have Indian blood from my mother's side Oh yang artinya! Nih ada di bawah! Hehehe Kau pasu Amber You must go ride You must go ride Ah! Aaaaah! Ga bisa liat pohon ya? Danegar... Pusingin ngehe... Gugihota he... Pusing ya, pok. Luas banget ya. Om, di depannya mah biasa ya. Biasalah. Biasalah. Dan di depan tuh, biasa lah. Tapi di belakang, wow. Gue duduk kayak di pila om. Ini rumahnya konsepnya kayak rumah-rumah pila ya om. Hebat banget. Jadi yang tadi yang saya bilang kan, ini one stop activity. Kalo desainnya sih sebenernya ini lebih ke Mediterranean. Ya, betul. Sama tropis, digabung. Itu gajebo apa om. Itu mushola. Ini mushola. Dulunya saya pengen bikin gajebo. Cuman gue pikir ini akan lebih afdol kalo dibikin mushola. Karena gue sangat bersyukur sekali. Di apa, Allah beri banyak kemudahan sama kehidupan kami di sini. Jadi gue bikin khusus mushola di sini. Tarawee suka di sini kok, rame-rame. Tarawee bareng. Dulu kan pengajian. Nah tapi om, saya juga mau kepo nih om. Saya mau nanya sekarang masuk ke segmen OOPTD. Opit OOPTD. Kita tanya dari kalungan dulu, berapa duit om? Apanya? Itu kalungan om. Ini dikasih fence. Dikasih fence, pasti ga ada harganya. Iya ga ada harganya. Waduh sopong banget, sopong banget. Ga ada harganya maksudnya paling mahal. Betul nilainya. Kita ga tau harganya, berapa duit deh ya. Kalo baju ga dari fence kan om? Ini berapa harganya? 150 ribu. Ah ga percaya. Ini kan vokalis rock Indonesia. 150 ribu. Iya ini kita bikin sendiri penyanyi-penyanyi rock. Semua berkumpul, bikin organisasi. Eki Lamo ketuanya. 150 ribu. 50 ribu ini. Belum ada emas ini? Iya ada emasnya loh. Betul. Tapi ga luntur kan om? Gak teklat juga kan? Gak agak. Kualitasnya udah leg new. Leg new. Leg new. Tarik awal 150 ribu kalo celana. Ini jeans? Iya. Jeansnya mereknya apa nih? Mereknya. Oh. Oh 501. Ini ada harganya semua orang. Coba waktu itu dikasih sama ***. Endorse. Ga boleh boong dong. Kalo gue beli, gue beli. Kalo harganya di endorse. Kita hargain sekitar 700 ribu sekitar gope lah ya. Nah kalo sendal. Sendal ini berapa nih? Sendal pasarannya. Sekitar 2 setengahan. Iya. 2 setengah, 3 setengah. Bener kan? Iya betul. Nah kalo jam tangan. Aduh ini. Ini KW tapi ini. Jamnya bulu dari. Kayak merek minyak wangi. Kalo diliat-liat sih udah leg new kan? Leg new. Udah berembos. Gitu ya. Oke bos. Oke. Jeepernya masih leg new. Oh gitu ya. Wah ini tukang jam nih beneran. Besinya bukan besi bakar ya. Eh bukan. Tapi ini KW nih kayaknya. Engga ga mungkin KW. Ini berapa duit nih om? Kalo mau jujur dikasih sama partner bisnis gue. Partner bisnis. Iya. Kalo dihitung-hitung dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekian. Gede. Agaknya. Tapi utangnya banyak gimana dong jadinya. Kok utangnya banyak? Iya. Jadi utangnya sama Arta banyakkan utang gimana jadinya? Ya itu urusan om sih. Iya. Oke makasih bintang kakak. Sama-sama kakak Ampo. Yang udah mampir-mampir di Sobat Miskin. Semoga tayangan kita saat ini diterima sama Marsat. Sobat Miskin di rumah. Kita kan ga pernah tau nih profilnya om ikang Pak Uji. Ya kan. Ga pernah tau kehidupannya kayak gimana. Ya tapi kan Sobat Miskin di rumah jadi tau. Nah sebelumnya kita punya miniatur. Miniatur begitu. Kenang-kenangan dari Sobat Miskin. Iya nih. Miniatur. He he. Ini miniatur. Ini miniatur namanya. Ini ada om ikang Pak Uji. Terima kasih telah berkenan digerebek oleh Sobat Miskin. Eh kok ga ada nama gua disini. Harusnya ada nama gua dong. Ada, ada, ada. Ada dong. Mana? Ini dari Sobat Miskin. Buat kakak Isabella, Pak Uji. Cantik banget. Aku jadi blonde ya. Oh iya. Kayak bule ya. Oke terima kasih ya om. Kakak makasih banyak. Thank you. Semoga makin sukses. Sama kakak juga makin sukses. Om juga sehat. Panjang umur. Sehat banget ya. Amin. Pokoknya buat Sobat Miskin di rumah. Nah buat teman-temannya. Dan juga buat rekan-rekan bisnis. Ataupun pengusaha sukses. Mau dikepoin sama kita di Sobat Miskin. Langsung aja mention ke IGnya di. Add Sobat Miskin Trans7. Nah sering-sering main ke rumah orang-orang sukses. Biar termotivasi. Terinspirasi. Terinspirasi. Karena mengeluh. Gak ada duitnya. Kaya. 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 Kaya.